Intro Unjuk rasa mahasiswa berakhir bentrok dengan satuan polisi Pamung Praja di halaman kantor gubernur Provinsi Sulawesi Utara siang tadi. Bentrokan terkait satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala tersebut dipicu karena mahasiswa berusaha menerobos masuk kantor gubernur yang dibarikade oleh Satpol PP. Bentrokan antara puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan satuan polisi Pamung Praja di halaman kantor gubernur Sulawesi Utara dipicu karena pengunjuk rasa tidak diizinkan masuk. Aksi saling dorong dan berakhir dengan baku pukul tidak terhindarkan. Akhirnya mahasiswa mundur dan dikejar oleh Satpol PP. Namun bentrokan susulan terjadi antara mahasiswa dan polisi yang berjaga-jaga di sekitar lokasi. Mahasiswa membakar ban bekas dan berusaha dihalangi polisi dengan membuarkan secara paksa unjuk rahasa mahasiswa. Pulau mahasiswa ini menilai satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala gagal dengan ketidakstabilan ekonomi, penegakan hukum, bahkan kerusuhan agama di Tolikara dan Aceh Singkil. Dalam bentrokan ini tiga mahasiswa mengalami luka memar di bagian tangan dan kaki akibat dipukul petugas.